Pakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Baswedan melontarkan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Kritikan tersebut disampaikan Anies saat dirinya diundang dalam milat PKS ke-21 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023, lalu. Eks-gubernur DKI Jakarta itu menyinggung pembangunan jalan hingga penegakan hukum era Jokowi. Pengamat Psikologi Politik UNS, Moh Abdul Hakim, menilai langkah Anies memiliki potensi dampak positif sekaligus negatif bagi mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. Hakim menuturkan, apabila kritikan dilontarkan Anies bisa meyakinkan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan, hal itu dinilai bisa memberi keuntungan bagi Anies. Anies memiliki peluang untuk mengonsolidasikan basis pemilih loyal yang akan mendukungnya di Pilpres 2024 mendatang. Anies, kata Hakim, bisa meraup suara dari para antitesa pemerintahan Jokowi. Di sisi lain, menurut Hakim, langkah Anies mengkritik pemerintahan Jokowi juga dinilai memiliki risiko yang tinggi. Menurutnya, langkah itu berpotensi menjadi bumerang yang bisa menggradasi kredibilitas politik Anies. Menurut Hakim, langkah Anies itu adalah pertaruhan yang besar, sebab memiliki potensi untung rugi yang dinilai tak pasti. Terima kasih.